Oke bro, hari ini kita lanjut lagi tipsnya berhubung sebentar lagi ada Halloween Jadi kita bakal mainin unit-unit temanya juga Halloween Oke, kalau begitu kita langsung aja, let's go Oke guys, kita langsung aja ini temanya Halloween Jadi di map juga map yang Halloween Oke, biar masuk ya Dan sebenernya ada beberapa lagi, sekitar 10 atau 11 lagi Saya upload di seri ya, jadi ini sisanya bro Kita lihat ya, ada Lucifer Aduh, harganya lumayan maha bos Oh my god Kita gak tesnya pake apa dong? Pake minotor kah? Ini ngapain berkelahi di atas, di bawah aja? Oh bener-bener, oke Kita tes ya, Lucifer Ini yang mirip-mirip si RGB itu bos, mana wajahnya? Wah ada matanya lihat bro, ada 4 kah? Oh my god Wah, dipetir Ini bencana buat minotor Udah bisa metir Bakar pake api Si Lucifer GG sekali ya Mungkin Raja bisa nih Bisa kah? Dijibret dulu, tapi miss Dia ada nge-charge Ah, curang dia ya Ngebangkan, aduh Waduh, mampukan Raja Come on King Oke, pemenangnya adalah Red Red itu di sebelah Lucifer ya King pun kalam guys Oke, Reaper mungkin bisa ya Ayo, ayo, ayo kak Waduh, kasian bak Waduh, kakiyatan Reaper pun kesulitan Langsung jadi tulang belulang Tidak mampu melawan Lucifer Mungkin dari Legacy Ya, Super Pesan lah udah pasti menang ya Tank lah setidaknya ya Harganya mirip-mirip lah guys Dijibretkan Wah Tank banyak turun tangan Apakah mampu? Ini Waduh, bener-bener Malah digoyang-goyang Lihat lah Iya Digoyang-goyang Menangnya Lucifer tetap bro Emang harus ditampar Sama Super Pesan dia Jibret Nah Mari menang Super Pesan kan Coba deh Pesan Pesan juga udah pasti menang nih Sekali banti kayaknya nih Jibret Meskipun dia sempat luarnya listrik Tapi ya terlalu kuat gitu ya Berikutnya ada Black Doctor 2000-an Mirip-mirip lah King Kita lihat Wah ini gelap banget Wah dia pake topeng guys Biasanya sih topengnya hitam ya Cuman kalo hitam juga Ntar gak keliatan ya Makanya dia diputihin Kayak pertanyaannya dia skillnya bisa ngapain Here we go Nyeruduk doang Waduh dibanting Dia tertantin-tantin apakah Apakah ini Oke Dia bisa mengeluarkan saset-saset ke atas Tadi ngebanting sedikit Tapi ini cepat Nah kayak gitu guys Entah suara apa Tapi dia kayak gak bawa senjata gitu Apakah ini bakal menjadi bencana buat dia Atau malah si Raja Wah si Raja joe kuat gitu Meskipun dia sedikit-sedikit Curiga gitu ya Terhadap si Black Doctor Gak jelas sih jurusnya apa Cuman kita ke yang unyu-unyu ya Saya penasaran Apa yang terjadi Kalo kena yang unyu-unyu nih Mana yang begunda-begunda Kelabar-kelabar let's go Kita lihat Kelabar-kelabar Saya pengen tau Setelah yang luar Ternyata kalo yang abal-abal Langsung mati semua ya Langsung hilang ya Kesetidaknya kita tau lah ya Next Berikutnya ada Im Oh Im kayaknya terkena Cuman terkena kan dia terbang Terus bawa tusukan gitu ya Cuman ini mungkin lawan Kenait dulu bisa gak nih si Im Kita lihat Ah tusukannya ada Bener ya Cuman anda bawa apa ini Kamera kah Oh bukan Saya kira dia Kamer Langsung kena kepalanya guys Buset Gak main-main Dia pun tidak mau maju Tapi keren banget Pak imennya Dia gak mau maju sama saya Oke Si kenaya itu maju Kayak di sledding saja Ditusuk-tusuk What Gila Jadi dia lebih prefer jarak jauh Cuman musuhnya gak deket Dia langsung pake bro ya Mungkin King bisa mengalahkan dia bos Wess miss tumben Dia nembaknya kayak Lempar ini bro Apa sih namanya Itu yang kayak pumpkin gitu loh pake Sekali pake doang Oke Oke Uh elemen api Pak Menang Pak yang dulu Udah sih raja dong Sebenernya raja Nih sini nih Let's go Cepret Uh kayak masih kuat Kingnya bukan kaleng-kaleng nih ya Set Wih Dia bisa menghindar Wah ya Wah Ditahan Cuman darahnya gak terlalu banyak sih Im ya Mati Pak Anda gak jelas ya Tapi keren matanya juga silangnya Dia pake RGB wadah merah ya Berikutnya ada Blood Harvester Dan musuhnya Kayak murah meriah Coba dulu lampar-lampar Wah ini keren juga nih Kayak mirip-mirip yang kemarin-kemarin dia Wah hilang Pak Oh gak senjata Saya kira senjata dia copot Ternyata bukan Iya Ya ahli ini bro ya Ahli menghindar Cuman dia soal attacknya kurang bagus ya Mikirnya kelamaan Harusnya habis menghindar Dia langsung nusuk-nusuk Atau counter attack Ini apa-apaan Pak Malah anda bobo Bangun Bangun Itu awidi Ini Pak Ya ya itu dia Itu dia masalah aja dia ya Masih Iya Gak gitu juga kali mukulnya Bambang Mukulnya yang bener dong Nah gitu Dia mukulnya selalu lewat belakang Pantah aja Pak Gak pernah normal gitu ke depan Harus lewat belakang dulu Ini lawan raja gak akan menang dia guys Langsung mati nih Tidak akurat dia bos Kalau ini aja kerepotan Ini satu lawan satu ini aja gak menang-menang dia Nah Pada akhirnya Kena juga ya Entah kena tendangannya Entah kena senjatanya ya Lama-lama Berikutnya ada witch Wuh 100 ribu ya bos Wah Kita lihat Wah penyihirnya terbang Pak Sepatunya sepatu mahal nih kayaknya Oke apa yang anda lempar Oke Potionnya ya Sangat beracun sekali Oke dia masih bisa mukul Dengan kelabnya Wah Sok Waduh ditusuk saja dia Bencana guys Langsung KO Kalau lawan ninja mungkin repot dia nih Waduh Si ninjanya tapi masih kuat Iya meskipun selebar sedikit Dia mabuk sedikit Saudara-saudara masih bisa Iya mabuk lagi Waduh gak bisa ternyata ya Kera Sakti mungkin bisa Wah langsung yolo saja Mabukkan kera Sakti Mengalahkan witch Kayaknya bakalan sedikit kesulitan Kecuali dia bisa sambil lompat sambil mukul gitu Nah ini gak akan beres-beres dia kalau begini Kecuali dia kena one hit aja Cuman susah di atas gitu Gimana memungkulnya dia Iya Kera Sakti jadi getok-getok guys Iya sampai ke belakang ini senjata aja Mungkin dengan cara ini saya bisa mengalahkan Wah kemana dia bos Hilang Oh Oke sekarang udah kerempanin lagi Jadi repot sendiri kan Udah lihat segimana lagi Udah setengah guys sedangkan dia Cuman ngurangin sekitar 5-10% ya Berarti kuat banget bos Ada lucifer Uh bedanya apa nanti Uh ini versi yang lebih mahalnya lagi Wah Sedikit berbeda Gondrong ya kali ini ya lucifernya Tapi tetap serang Mana wajah anda pak Kenapa sayapnya di depan Kenapa sayapnya di depan gitu loh Oh my god Tapi GG juga maksudnya Raja Harusnya dua-duan bisa nih si king Lawan lucifer Oke Uh listriknya ternyata yang sakit guys Nah 10 king pasti menang nih Asal jangan kena listriknya guys Jangan deket-deket Oh iya one shot Oh shit Ada curus berikutnya pak Wow Dia bisa ngeluarin dinding dari cucuk berduri Buset guys Abis itu dia nyangkut Dia langsung luar listrik Hilang Wow GG ya Gak main-main dia Mungkin ditembaknya sama quickdraw bisa mati nih Mungkin harus jarak jauh kayaknya guys What gak sempet guys Gak sempet ngapa-ngapain nih Lucifernya lumayan GG nih Kayaknya dari legacy mungkin Thor mungkin bisa Thor Let's go Thor Petir Ya petirnya miss Ini bencana bagi Thor Masa ya harus dua tank sih guys Ya tembak boy Nah Hancur juga tanknya ya Wah kuat guys Pakai super boxer nih Setidaknya bisa nih super boxer One hit mungkin Wah Super boxernya mati pak Oke mau gak mau Super pesan dulu Sekali sabetnya sama super tank Sabet Nah Masih di bawah sih super pesa dah Apalagi lawan dark pesa nih Ketahan kan nih sama tangannya Dibanting doang kayaknya Uh Dibanting sekali gak langsung kau guys Tumpen jarang-jarang Yang dibanting sekali gak kau Jadi dia hanya menunggu serangan berikutnya Uh Listrik yang bahayanya bisa ditahan ya Dibanting dua kali Tiga kali Akhirnya banting juga Tapi yang pasti Listrik yang tadi bahaya itu bisa ditangkis semua ya Meskipun dia wajahnya Kalem-kalem saja Oke lanjut guys ya Oke berikutnya ada Dark Rider Nah si kuda hitam buset Kenapa dia bergoyang-boyang gitu ya Taman Pirate Queen Let's go Let's go Aslinya gak keliatan sama sekali guys Itu hanya tongkorak Waduh Awas pak nyemblung pak Itu bahaya pak disitu kawasan bahaya Ini bener-bener bahaya ya Airnya sangat beracun Yang jatuh kesana pasti mati Harganya murah meriah Dia seratus doang Oke Dia bisa mengeluarkan apa itu bom gak Entahlah muter-muter Tuh 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 Udah bapak rusuh pak Ntar nyebur nyalahin kita Oke meledak lagi Mudahnya Oke meledak lagi Ya tenggelam lagi Iya 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 What Mati gak Blue pak Victor Oke blue ya menang ya Enggak ternyata emang abal-abal ya Oke next Ada Spider Mage Aduh suara apa Dia bisa ngeliharin Kayak Spider-Man gitu guys Apa gak kena Kena Oke Wah ditarik Oh my god Terus digigit lagi Bahaya bro ya Kalau karena itu langsung dibungkus Gigit 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 Mati Wow Coba sih ini bisa digigit ya bro Kita liat bos Dewa maut Oke tarik Gigit 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 Mati guys Ini Spider Mage Gigi juga ya Mungkin Raja bisa Ah miss lah Wah sakit banget pak Ini sakit banget pak Gigitannya maut guys Berarti si ininya nariknya juga ada damage ya Nariknya ada damage itu Oke Raja 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 Ditarik Wah kakinya langsung Gigit 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 Habis darah juga akhirnya ya Rest in peace Raja Raja Ada Hairless Knight Oke Hairless tapi kok ada kepalanya Apakah ini Hairless palsu? Oh gak ada gak ada Saya kira ada Bener-bener Hairless ya Kakinya Ini jarang olahraga kaki Tinggal tulang belulang doang Tapi dia masih bisa Bener-bener memalukan dia Langsung liat bos Teren-teren Harganya berapa? 200 oh Pantesan Apakah hanya kebetulan? Kita liat bos Kematian Hairless Mau digecrak tapi gak ada kepalanya Wah Yaudah kayak main tenis aja guys Pyromancer Nah mungkin Pyromancer bisa mengalahkan nih Light Saber Pake tongkat Petir Petir merah lagi Bisa nyedot-nyedot tapi Petir lagi bos Damagenya mungkin gak terlalu sakit Iya Digecrak masih kuat Nih petir lagi Oh my god Dia sering nembangnya Cuman damagenya Wuh set Oh pada akhirnya menang juga dia guys Cuman dia itu tadi bro ya Damagenya gak terlalu besar gitu Soalnya kingnya gak one hit Nah ini mungkin begunda-begunda Kita bisa Kita liat Wuh Bubar Langsung bubar Kalau kena ya Iya Ternyata kalau unyu-unyu Bubar Bisa gak lawan tank baja? Dijebrenkan langsung pas Sama tank baja Hilang dia Ini bencara Last Last White chariot Utumen Ada putihnya pak Dan yang lain tuh biasanya Hitam-hitam sama merah gitu Waduh tapi keren juga Tapi tetap serem Chariot putihnya Tapi wah gila guys Tumpah keren banget ini Dikitnya Waaaa Waspah Hahaha Ya ampun Tapi tetap menang loh Malah kudanya ini yang berjasa ya Aduh Cuman saya penasaran Melawan yang tadi Satu lagi Sama-sama Dark Rider ya Kita liat ya Dark Rider Hitam versus pustih Jebrenkan Pemenangnya Oke dia jatuh Kalau udah jatuh Apakah dia bisa Bangun lagi Masih bisa guys Dengan dua senjatanya pak belit Ini apa Hahaha Ini kenapa gunanya begini pak Waduh Maleduk pak Pemenangnya tetap yang biru Yang white ya Eh enggak Yang sih ini yang menang Dia ledakin dia Ya ampun Oke kebetulan atau tidak Kita coba sekali lagi Oke pertama diinyuk Nah Ya ngecharge jatuh Kalau karena yang bahaya Cuman masalahnya itu Kalau udah ngecharge Dia jatuh Dan dia Iya iya Pak 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 Awas pak Ini kebanyakan minum pak Kok dia menang Jangan bilang dia yang kejebur Hahaha Kayaknya kejebur pak Ini dia ya Enggak ada yang bener Mau hitam Mau bukti sama aja Yos Oke bro Jadi itu dia Untuk Spesial Halloween Berser 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 Berser